apakah sobat pernah ditanya bagaimana sih cara membuatnya bandrek bagaimana sih rasanya atau anda sendiri yang ternyata bertanya seperti hal itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Prima Wijento kali ini saya akan membagikan tips cara membuat minuman bandrek nah pada video sebelumnya saya pernah kupas bagaimana cara membuat bandrek cuma bedanya pada video sebelumnya saya membagi tips membuat bandrek dengan jahe biasa ya namun ada masukan dari rekan-rekan bagaimana kalau membuatnya pakai jahe merah tentunya akan lebih baik dan lebih pedas ya oke bagaimana sih cara membuatnya oke ayo kita lanjut untuk membuatnya nah sobat cara membuat minuman bandrek bahannya sangat simpel sekali ya untuk yang minuman bandrek versi jahe merah tentunya bahannya terdiri dari jahe merah kurang lebih 200 gram kemudian serai 1 biji kemudian kayu manis cukup 1 biji kemudian cengkeh kira-kira ada 5-6 kemudian gula merah ya itu 200 kurang lebih 200 gram nah ini kesemua bahan ini ini untuk takaran air 2 liter kupaslah terlebih dahulu jahe merahnya ya bro kemudian cuci jahe merahnya terlebih dahulu ya potong serai kecil-kecil cuci dengan air besi potongan dari serai terkini tumbuk serainya supaya keluar getahnya parotlah jahe merah supaya minuman bandrek terasa lebih pedas jadi sama seperti video sebelumnya ya sob rebuslah 2 liter air dalam panci ya irislah gula merah tadi dengan potongan sayetan kecil-kecil supaya lebih cepat larut dalam air mendidih nanti oke masukkan gula merah yang sudah kita potong kecil-kecil ya supaya lebih mudah larut masukkan secara peran supaya air tidak nyeberat lalu kita aduk ya lalu kita aduk ya lalu masukkan jahe yang sudah kita parut tadi ya sob ke dalam air yang sudah mendidih ini pelan-pelan supaya air tidak muncrap nah sisa yang ada di wadah ini kita guyur pakai air ini supaya tidak ada yang terlewatkan kenapa ya emang-emang nah aduk lagi masukkan juga serai yang sudah kita pukul tadi ya oke lalu masukkan ini ya kayu manis dan cerai tadi oke lalu kita aduk kita tunggu hingga air ini benar-benar mendidih oh iya sob jangan lupa ini ada saran dari rekan tambahkan sedikit garam pada resep bandera ini ya sedikit saja tidak perlu banyak-banyak ya paling sedikit ya aduk lagi nah sob tampaknya minuman bandrek versi jahe merah ini sudah bisa kita nikmati ini ya sudah mendidih kita matikan kompornya oke sob kita coba nikmati ya bandrek yang sudah jadi ini nah kita coba saringnya nah ini dia sobat minuman bandrek versi jahe merah ini bisa juga langsung diminum ada juga yang lebih nikmat dicampur dengan susu kental manis ya oke kita coba campurkan ya campurkan susu kental manis secukupnya oke kita aduk bismillahirrahmanirrahim mantap nah demikian tadi sobat cara membuat minuman bandrek dengan bahan jahe merah perlu sobat ketahui bahwa jahe merah ini banyak sekali manfaat bagi tubuh kita diantara yaitu efektif bisa meredakan sakit batuk dan sakit tengkorokan ya kemudian mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh meringankan sakit kepala kemudian jahe merah ini juga memiliki zat flavonid yang bisa mengatasi rematik terus juga cocok bagi anda yang sedang diet membantu risiko terhindari risiko penyakit jantung kemudian baik juga untuk kesehatan lambung dan pencernaan kemudian mengurangi risiko kadang usus kemudian membantu meningkatkan sistem imun dalam tubuh juga ini sahabat terbaik bagi penderita asma maupun sesak nafas nah sobat tidak ada yang lebih penting daripada kita senantiasa menjaga tubuh agar tetap sehat oke sekian dari saya bagaimana cara membuat minuman bandrek dengan feri jahe merah like, share dan komen video ini jika anda merasa video ini bermanfaat bagi anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh